Halo Sobat Anggrek, ini video ke-100 di Youtube Teras Anggrek, wow, sudah sebanyak itu ternyata. Namun belum pernah kita bahas topik ini yang paling mendasar, apa sih Anggrek itu? Mungkin ini dasar banget ya Sobat Anggrek, udah pada jago-jago rasanya. Tapi tak apa, selesai kali kita buat video dengan topik ringan seperti ini buat nambah pengetahuan. Kita akan sama-sama having fun selama menonton tentang beberapa pesana Anggrek yang saya angkat dalam video. Di antaranya seperti yang bisa dilihat di layar saat ini. Dan seperti biasa, semakin kita tahu 1-2 hal baru tentang Anggrek, rasanya makin banyak lagi yang kita belum ketahui. Karena dunia Anggrek itu luas sekali. Kalau saya balik ke 2016, waktu itu belum lama miara Anggrek, saya ketemu 1 artikel tentang pesona Anggrek. Ini membuat saya penasaran dan merasa tanaman ini luar biasa. Waktu itu saya baru tahu jenis Anggrek bulan standar dan dendrobium bunga bulat Sobat Anggrek. Setelah baca artikel, saya jadi ingin kenal lebih banyak lagi jenis Anggrek lainnya dan jadi ingin bisa menaklukkannya. Dicari-cari artikelnya lagi dalam bahasa Inggris dan nama blognya unik seingat saya gak ketemu. Anyway, yang saya ingat dari artikel itu akan saya masukkan di video ini. Ingin buat Sobat Anggrek penasaran dan makin kena racun Anggrek. Jadi siap-siap ya kena racun lagi ya. Untuk itu nanti kita juga akan bersama-sama mengunjungi kebun raya Huntington. Ini lembaga konservasi Anggrek terbesar di Amerika Serikat, bahkan di dunia secara virtual. Ini website-nya ya. Link-nya akan saya tambahkan di bagian atas video dan juga nanti di deskripsi video. Informasi yang ada dalam website ini pasti berguna bagi kita yang ingin serius menekuni hobi ini. Jadi silahkan di cek. Kemudian banyak juga gambar yang saya ambil dari berbagai sumber murni untuk keperluan edukasi dalam video ini. Bukan untuk komersial. Ini declare dulu karena Youtube itu ketat sekali aturan pelagiatnya. Sebelumnya udah pada tau ya, Orchid atau Anggrek itu apa? Terkadang masih juga saya lihat ada pertanyaan di grup-grup Anggrek. Misalnya di Facebook. Ini Anggrek bukan ya? Sambil ngeliatin foto batang atau daun tanaman. Sayangnya suatu tanaman dimasukkan ke keluarga Anggrek bukan dari batang atau akar atau daunnya. Melainkan dari bunganya. Nah, semua bunga Anggrek punya kesamaan. Dalam hal bagiannya terdiri dari 6. Yakni 2 mahkota atau petal, 3 kelopak atau sepal, dan 1 labelum lidah. Ini beberapa contoh bunga Anggrek saya tandai. Mana yang petal, sepal, dan labelum. Coba cek juga, Anggrek yang mekar di tempat sobat Anggrek, pasti ada bagian-bagian ini. Anggrek yang paling aneh bentuknya sekalipun juga begini strukturnya. Kalau enggak, bukan Anggrek. Ini Phalaenopsis midwoking belina, salah satu silangan belina sebagai contoh peraga. Jelas sekali ya, bagian-bagian bunganya yang menunjukkan kalau dia itu Anggrek. Begitu juga, ini Pragmifedilum. Mahkotanya yang panjang, malah menjuntai ke bawah. Mahkota ke atas biasanya, ini ke bawah. Kita taunya dari dulu bagian bunga yang paling menarik adalah mahkota, petal. Seperti bunga raya ini, ini kenalnya kembang sepatu mungkin ya. Yang merah-merah itu petalnya, sama seperti bunga mawar. Merah-merah itu petal ya, mahkotanya. Sedangkan sepal tampuk bunga berwarna hijau, tidak menarik. Berbeda dengan Anggrek, sepal ini bisa sama daya tariknya dengan petal, dengan mahkota. Atau bahkan lebih menarik dibanding mahkota bunganya. Seperti pada jenis Anggrek Leicaste ini, yang lebar berwarna pink, justru tampuk bunga atau sepalnya. Dari bunga Anggrek, kita langsung ke mengapa Anggrek luar biasa menurut saya poin ke satu, yakni Anggrek punya bunga yang simetris. Maksudnya, kalau kita bagi dua, dari atas ke bawah, bunga Anggrek itu akan sama kiri dan kanan. Loh, bukannya bunga lain juga sama aja ya, simetris. Beda sobat Anggrek, bunga lain simetris karena bagian-bagian bunganya sama. Yang dua berikut bukan Anggrek ya, ini contoh bunga lainnya yang selalu kita bagi dua simetris, karena bentuk bunganya bulat begitu saja. Anggrek berbeda. Walaupun ada kelopak, mahkota, dan labelum yang bentuknya beda, tetap simetris kalau kita bagi dua. Seolah ini ada bagian kening, telinga, pipi, lalu labelum itu seperti hidung dan mulut. Contohnya ini, dua dendrobium, keriting sih, tapi kalau kita luruskan dan tarik garis akan dapat bagian yang simetris. Wajah manusia atau hewan juga simetris dengan bagian yang berbeda-beda. Itulah sebabnya ya, saya rasa Anggrek punya pesona sendiri bagi manusia, karena pada dasarnya ada sisi psikologis kita menyukai sesuatu yang berbeda namun seimbang. Tapi bukan hanya ini, Sobat Anggrek, kita lanjut ke poin berikutnya tentang pesona Anggrek nomor dua. Anggrek termasuk tanaman yang pintar, smart, terbukti dari kemampuannya bertahan hidup sejak zaman purba. Ini lebih jelas sebenarnya di poin ketiga. Lebih dulu saya ingin bahas aspek pintar Anggrek yang masih berhubungan dengan bunganya. Anggrek itu pintar sekali mengecoh polinator. Polinator yang membantu penyerbukan. Kenapa saya bilang begitu? Kebanyakan tanaman bunga menawarkan imbalan bagi poliniternya berupa nektar atau madu. Anggrek tidak demikian. Pikir si Anggrek, ngapain susah payah buat madu? Ada nggak cara lain untuk memikat poliniternya? Apa yang dilakukannya Sobat Anggrek? Di antaranya, mengeluarkan aroma yang disukai poliniternya. Jadi misalnya aroma wangi Oncidium, Cattleya, Novelty, Valenopsis, Catecetinae, ada juga Dendrowangi, Fanda, dan Grama merupakan contohnya. Banyaknya yang menimbulkan aroma yang enak. Dan kalau kita perhatikan, aroma antara satu Anggrek dengan Anggrek lainnya bisa berbeda-beda. Masing-masing berusaha tampil beda. Bukan hanya aroma enak yang dihasilkan Anggrek, ada juga jenis yang menghasilkan aroma yang tidak enak. Contohnya jenis-jenis Bulbofilum. Ada bau susu basi, aroma bangkai, muntah, karena mereka berusaha menarik lalat untuk menyerbukinya. Kadang juga bentuk bunga disesuaikan biar lebih dramatis efeknya. Misalnya Bulbofilum Valenopsis, Anggrek Dasi, bukan cuma aromanya, warna dan bentuknya juga menyerupai daging mentah yang mulai busuk. Ada aja akal si Anggrek ya. Nggak semua Bulbo bentuk dan aromanya aneh sih. Ada juga yang wangi dan cantik, seperti Bulbofilum Echinolabium ini. Ini salah satu misli saya. Kemudian pintarnya Anggrek dalam hal memikat serangga juga dengan mengatur timing atau waktu wanginya muncul. Yang paling jelas sih jenis Brasa Fola. Ini mungkin banyak yang punya ya. Brasa Fola Nodosa. Wanginya malam hari. Karena mereka tidak mau bersaing di siang hari dengan Anggrek lain yang sama-sama menimbulkan bunga wangi. Ngapain? Teriak-teriak manggil polinator di siang semua lewat aroma. Rame kayak pasar. Nggak efektif. Mungkin begitu pikir si Anggrek. Jadi mereka targetkan serangga yang aktif di malam hari. Wanginya mulai setelah hari mulai gelap. Satu hal lagi, mereka merasa tidak perlu warna-warni. Karena toh malam. Nggak kelihatan juga warna bunga untuk memikat serangga. Jadi Anggrek yang wangi di malam hari cenderung warnanya putih polos. Ini contoh lain. Jenis Anggrekum, wangi di malam. Dan mereka menyasar jenis serangga tertentu yang hidup di habitatnya. Yakni jenis ngengat berbelalai panjang. Jadi bukan hanya wangi, warna. Namun juga bentuk bunganya disesuaikan dengan belalai ngengat. Sehingga mereka sering disebut sebagai Anggrek Komet. Selain aroma, Anggrek juga mengeluarkan warna mencolok dan bunga yang awet. Ini banyak contohnya ya. Kalau Sobat Anggrek perhatikan, Anggrek yang wangi, lama bunganya tidak seperti Anggrek yang tidak wangi. Contohnya Anggrek bulan standar, Fanda bunga besar, Dendrobium bunga bulat itu banyak yang tidak wangi. Tapi mereka berlomba-lomba membuat bunga yang meriah, dengan warna mencolok, ukuran bunga relatif besar, dan awet. Sehingga memberi waktu lama untuk penyerbukan. Ada sih yang wangi, awet, meriah, contohnya Dendrobium nobile ini, atau juga Frosty Orange, yang pernah kita bahas. Tapi saya rasa, karena jumlah polineter di habitat aslinya tidak terlalu banyak. Jadi mereka kerja ke ekstra, pakai ketiga-tiga feature tersebut. Masih tentang pintarnya Anggrek lewat bunga, Anggrek itu bisa buat bentuk bunga yang mengecoh polineternya. Kebanyakan polineter serangga, mata mereka majemuk. Sebenarnya agak rabun ya. Ini dimanfaatkan si Anggrek dengan membuat bentuk bunga yang menarik serangga, targetnya mendekat atau mampir. Contohnya Tridaktile ini, si Anggrek tiga jari, bentuknya mirip ulat bulu. Setelah dekat atau hingga baru sadar, si serangga terkecoh. Sudah terlanjur benang sari nempal di kaki atau badannya, tinggal nunggu dia mampir ke bunga lain yang dianggap mangsa juga, terjadilah penyerbukan. Begitulah cara si Anggrek bisa tetap berkembang biak. Pernah juga kita bahas Anggrek Psykopsis, bentuknya menyerupai kupu-kupu. Tujuannya mengincar sejenis tawan atau lebah besar sebagai polineter. Jadi dia membentuk bunganya mirip musuh si lebah. Nah, ini pernah kita bahas di video tentang Anggrek Psykopsis Mariposa. Silahkan klik di bagian atas bagi yang belum nonton. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini apa ya? Sobat anggrek saya baru dapat di Instagram kemarin. Ada yang punya ide siasatnya si Anggrek ini. Dugaan saya sih meniru pasangannya untuk menarik jenis-jenis kecoa. Kemudian ada juga jenis Anggrek Dracula. Ini jenis Anggrek daerah dingin, tumbuhnya di pengundungan Andes. Ada yang bilang bunganya mirip muka monyet. Setuju nggak sobat anggrek lucu ya? Awalnya saya bingung. Macam manalah monyet bisa membantu penyerbukan. Adanya dimakan bunga anggreknya sama si monyet. Ternyata bentuk bunga ini mirip sejenis jamur yang hidup di pengundungan Andes. Dan ada juga spesies lalat di sana yang memanfaatkan jamur jenis ini untuk menaruh telurnya. Jadi si Anggrek memanggil si lalat dengan cara itu. Pintar ya? Mudah-mudahan ini si Anggrek hanya mengecoh polinaternya ya. Nggak ikutan mengecoh kita. Anyway, ini menunjukkan betapa smart, betapa pintarnya Anggrek dari sisi bunganya saja. Baru sisi bunga ya. Sekarang kita lihat aspek lain pintarnya bunga Anggrek. Faktor ketiga, Anggrek sudah ada sejak zaman purba. Ada artikel ditemukannya serbuk sari bunga Anggrek di kaki fosil serangga yang berasal dari 45 sampai dengan 50 juta tahun yang lalu. Dari situ Anggrek diprediksi sudah ada sejak 60 juta tahun yang lalu. Artinya Anggrek sudah ada sebelum mamalia, apalagi manusia. Yang jelas sudah ada sebelum pohon mangga, pohon kelapa, dan lebih senior dibanding tanaman bunga-bungaan yang ada saat ini. Anggrek bisa survive sejak berpuluh juta tahun yang lalu. Ini karena dia pintar dan mampu beradaptasi dari segala perubahan iklim atau perubahan yang terjadi di bumi selama rentang waktu demikian. Bagaimana caranya? Yang pertama, cadangan makanan. Bisa dibatang, daun, bisa diakar. Sehingga saat bumi ekstrim kekeringan, jenis tanaman ini survive dengan menabung cadangan energi. Makanya bentuknya beda dibanding tumbuhan lain. Cara lainnya, dia epifit. Ini juga strategi bertahan hidup dari perubahan iklim global. Permukaan bumi memanas, banyak jenis tumbuhan tidak survive. Si anggrek, instead of membenamkan akar ke dalam tanah, dengan pintar dia numpang nempel ke tanaman yang mampu hidup dengan kondisi perubahan demikian. Jadilah banyak jenis anggrek yang epifit. Selain itu juga buah anggrek. Sudah pernah ada yang lihat ini anggrek berbuah dan belah buah anggreknya isinya jutaan biji benih anggrek. Beda kalau misalnya mangga ya, satu buah hanya jadi satu tanaman. Pepaya lumayan lah, mungkin ada ratusan biji. Kalau anggrek, jutaan. Dia memilih strategi ini agar setidaknya dari jutaan benih tersebut adalah satu persen saja bisa hidup. Bahkan ada seribu anakan anggrek baru. Dan juga karena dia kecil-kecil, bijinya memanfaatkan angin. Beberapa terbawa ke daerah yang jauh, menemukan tempat hidup yang lebih cocok, bisalah dia hidup membesar di sana. Masih terkait dengan biji super kecil terbawa angin ini, anggrek jadi tersebar ke seluruh dunia. Jumlahnya menjadi banyak sekali spesies, lebih dari 28 ribu spesies. Mungkin masih banyak yang belum ditemukan. Untuk itu, mari kita lihat penyebaran dan jumlahnya di website interaktif Kebun Raya Huntington. Bagian depannya, slideshow beberapa anggrek yang mekat di sana. Menurut artikel di sini, anggrek merupakan keluarga terbesar kerajaan tanaman. Ada lebih 28 ribu spesies yang sudah ditemukan dengan jumlah genus sekitar 763 genus. Ditambah, dari spesies yang ada itu, sudah dihasilkan lebih dari 100 ribu hybrid silangan anggrek. Sejauh ini tidak ada institusi yang bisa mengumpulkan semua anggrek spesies. Huntington sendiri sudah lebih dari 10 ribu anggrek spesies ada dalam koleksi mereka. Luar biasa. Di bagian bawah sini ada disebutkan Orchids Around the World of Six Continents. Ini bisa diklik ya, bagian yang hitam. Akan membawa kita ke link ini. Ini bagus banget ya fotonya, kelihatan nyata banget. Ini pakai makro, saya ilmunya belum sampai situ untuk pakai kamera. Ini cantik banget, tapi ini kayaknya Hoya ya sebenarnya. Anyway, di sini ada disebutkan anggrek bisa ditemukan di seluruh bagian dunia di lebih 200 negara. Ada di semua benua, kecuali Antartika. Kita lihat perbenua dulu ya. Pertama, Afrika. Kebanyakan anggrek ditemukan di bagian tengah dan selatan. Paling banyak di Afrika bagian tengah ya, 1735 spesies. Ini karena mereka juga daerah tropis, dilalui katulistiwa. Di bagian selatan ada 474 spesies. Sedangkan, Afrika bagian utara dikenal sebagai daerah gurun. Meskipun demikian, tetap ditemukan ada lebih kurang 53 spesies anggrek. Luar biasanya, mereka tetap bisa hidup di daerah gurun. Setelah Afrika, coba kita lihat benua Eropa. Nah, benua Eropa dipercaya sebagai benua yang tidak ramah untuk anggrek. Karena iklimnya, menyebabkan anggrek hanya tumbuh sekitar 3-4 bulan di benua ini. Sisanya, mereka dorman. Itulah sebabnya ada jenis-jenis anggrek yang memang butuh dorman ya. Setelah itu, Asia. Nah, ini dia. Asia ini merupakan benua terbesar di dunia. Bentangannya jauh sekali dengan iklim yang beraneka ragam. Hasilnya, ada lebih dari 12.000 spesies anggrek ditemukan di benua Asia. Ini contoh tadi ya, bulbul film Palinopsis anggrek dasing. Nama variannya Huntington Stinkers. Berarti dia ini bau banget nih, sobat anggreknya. Dari Asia, kita ke Australia. Australia merupakan benua yang bentangan iklimnya unik. Sehingga anggrek yang dihasilkan juga unik. Baik dari 100 genus yang ditemukan di sana maupun 1.500 spesiesnya. Kebanyakan anggreknya ini endemik. Hanya hidup di Australia. Dan terestrial ya, anggrek tanah. Mungkin karena benua Australia dari dulu tidak terlalu banyak perubahan iklimnya. Jadi, anggrek-anggrek epifit tidak banyak. Yang banyak justru anggrek tanah di sana. Dari Australia, kita ke benua Amerika bagian utara. Jadi, kalau kita pindah bagian itu, bola dunianya berputar sendiri ya, sobat anggrek. Amerika bagian utara, ada 4.283 spesies anggrek. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, menimbang daerah itu cukup luas. Ya, disebutkan juga Hawaii. Hawaii bukan Amerika bagian utara, tapi bagian United States ya. Di sini hanya ada 3 spesies sedikit ya. Dan bagian Amerika Latin. Di sini ada 12.000 spesies. Ini saingan dengan Asia. Tapi secara genus terlebih beragam di Amerika Latin. Ini sering disebut, anggrek itu sebenarnya terbagi dua. Anggrek dunia lama, itu ditemukan di Asia, lebih dulu ditemukan, dan Amerika Latin. Dua tempat ini yang paling banyak ditemukan anggrek. Kemudian, saya mau lihatin ke sobat anggrek. Bukan hanya masalah persebaran antarmenua ya. Kita bisa melihat persebaran antar pulau. Jadi, apa sih artinya bar chart ini ya? Tiang-tiang ini adalah menunjukkan jumlah spesies anggrek yang ditemukan atau terdapat di pulau tertentu. Misalnya, Borneo, Kalimantan. Kalau kita klik tiangnya, itu kelihatan kalau ditemukan 1.708 anggrek di Kalimantan. Di antaranya, endemik. Jawa ada endemik 186, tidak ditemukan di tempat lain. Sedangkan jumlah spesies yang ditemukan di Jawa ada 700. Ini sobat anggrek nanti bisa klik-klik sendiri. Mungkin penasaran anggrek yang ada di negara apa, jumlahnya berapa, itu bisa klik bar chart yang ada di sini. Ini kalau saya jumlahkan, untuk Indonesia saja, itu ada ditemukan lebih dari 5.000 spesies anggrek. Lebih kurang 1.5 spesies anggrek seluruh dunia ada di Indonesia. Itu luar biasa ya, harus bangga kita. Tapi anggrek apa saja yang ditemukan, bisa dengan cara mengklik... Eh, ini masih mau nunjukin kalau bisa di-zoom bola dunia ya, sobat anggrek. Ya, jenis anggrek apanya bisa klik di bagian Orchid Database di atas. Akan membawa kita ke sini. Nah, di sini bukan bentuk tiang lagi, tapi titik. Titik ini mewakili spesies anggrek. Misalnya kita klik satu, yang ada di Pulau Sumatera. Ada Papiovedilum glocopilum. Ya, ini ditemukan di daerah Sumatera. Sobat anggrek bisa juga lihat informasi di sini. Ada habitat aslinya anggrek ini seperti apa. Demikian juga kesukaannya. Dan saya rekomen website ini karena yakin informasi di sini valid ya. Huntington itu merupakan lembaga penelitian berbagai jenis tanaman, khususnya anggrek. Informasi di sini bisa dipercaya. Silahkan klik-klik. Misalnya ini kita klik tadi di daerah Papua. Ditemukan Dendrobium laweciai. Ini rangenya ketinggian 800 sampai dengan 2000 detik permukaan laut. Hmm, nggak akan betah. Jenis ini tinggal di tempat saya. Raw Habitnya dia medium size, warm to cool, growing, epifit. Itu informasi per masing-masing anggrek. Bisa kita temukan dengan mengklik titik-titik anggrek spesiesnya. Silahkan dimain-mainkan saja. Ini ingin menunjukkan ke sobat anggrek saja. Kalau informasi tentang anggrek itu, terutama tentang habitat aslinya, kesukaannya, bukan sesuatu yang sulit ditemukan. Kita bisa pakai website-website seperti ini, Huntington, maupun beberapa website yang pernah saya jadikan referensi video-video di teras anggrek. Silahkan dicoba ya. Ini untuk menunjukkan bahwa anggrek itu luar biasa, baik jumlah maupun persebarannya di seluruh dunia. Faktor wow, pesona anggrek terakhir yang ingin saya angkat ya. Ini anggrek itu difficult to kill. Ini kalimat yang melegakan, menghimur banget ya. Tanaman kita yang cantik dan harganya mahal ini tidak gampang mati. Mereka punya daya survival yang luar biasa. Makanya tadi, dari zaman purba, bisa tetap ada sekarang. Dan juga jenisnya banyak karena mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ini buat contoh saja, bukan tips buat ditiru ya sobat anggrek. Saya itu, kalau udah desperate dengan kondisi anggrek yang tidak kunjung membaik, sering main lempar ke pot tanaman biasa yang ada media tanahnya. Kemudian saya lupakan. Bener-bener dilupakan. Sampai tau-tau, kok ada anggrek tumbuh di sini ya? Astaga gitu ya. Ini ada dendro yang sekarat, sudah saya buang ke tanah. Ada juga onsidium putus harapan, yang dideportasi ke pot ubi praktikum anak saya ini. Dan surprisingly, mereka menemukan cara untuk bertahan hidup. Dendro tadi entah bagaimana, sudah nancap ke tanah. Sepertinya akar-akar baru mulai tumbuh dalam tanah. Sebelumnya saya geletakkan saja begitu. Yang onsidium, ini malah sudah mulai tumbuh akar gendut menjalar di permukaan tanah. Yang ini, onci yang ini, ini baru dua minggu setelah saya coba berbagai media, dia tidak suka. Saya lempar ke sini, eh malah muncul akar-akar baru. Ya, itulah salah satu keajaiban anggrek. Ini bukan berarti niara anggrek dengan tanah itu metode yang baik ya, sobat anggrek. Tapi, pada saat anggrek dalam kondisi kritis, darurat, dia mempunyai semangat untuk bertahan hidup yang luar biasa. Jadi, kalau sampai anggreknya mati itu kebangetan ya, sobat anggrek. Nggak bercanda. Tanaman apapun, pasti bisa mati kalau kena penyakit. Yang ingin saya garis bawahi, anggrek itu sangat terlihat semangatnya untuk tetap hidup. Luar biasa. Sebagai penutup, sekarang kita buka sama-sama channel youtube teras anggrek ya. Ini ketik di sini, teras anggrek. Nah, ini sudah ada 99 video di channel ini. Dengan video yang ini, genap 100. Topik yang ada di channel, kalau sobat anggrek perhatikan, lumayan beragam. Kalau boleh, saya bandingkan dengan channel anggrek lainnya. Lebih lengkap secara topik dan lebih bagus kualitas videonya. Boleh ya, sekali-sekali muji usaha sendiri. Saya senang banget, karena ini pencapaian yang melebihi apa yang bisa saya bayangkan saat memulai channel youtube ini 3 tahun yang lalu. Nggak nyangka bisa jalan terus channelnya. Sempet sih, bolong-bolong, sebenarnya hanya 1,5 tahun yang saya aktif, 1,5 tahun lainnya. Bolos posting karena berbagai alasan. Tapi kemudian bisa lanjut lagi. Satu video bagi saya minimal 10 jam. 10 jam untuk 100 video berarti sudah ada lebih kurang 1000 jam. 10 jam untuk mempersiapkan video di channel ini. Luar biasa. Tak akan bisa saya jalan sejauh ini tanpa dukungan keluarga dan juga dukungan dari viewer yang nonton. Dan bila terima komen-komen positif, sering membuat rasa capek atau ngantuk begadang buat video terlupakan. Ini jujur, sobat nanggak, benar. Komen-komen dari sobat nanggak itu sangat menambah semangat saya untuk membuat video. Terima kasih semuanya buat semua support yang diberikan. Kedepan sebenarnya ada konsep untuk memperbanyak video-video basic untuk pemula seperti ini. Buat nambah pengetahuan, selang-seling dengan video tips atau update anggrek di teras anggrek. Bagaimana menurut sobat anggrek? Penting bagi saya, setiap ada yang mampir selalu mendapatkan sesuatu saat menonton video-video teras anggrek. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas supportnya selama 3 tahun ini. Mari kita maju bersama seputar perawatan anggrek. Terima kasih.